PSMS Medan Terus Mematangkan Persiapan Jelang Arungi Putaran Kedua Pegadaian Liga 2 Evaluasi pemain turut dicanangkan yang kemudian memilih untuk melepas dua legion asingnya Pemain lokal tidak luput dari sorotan, mereka yang tidak sesuai kriteria pelatih sudah dilepas Kini amunisi baru sudah mulai bermunculan, empat pemain lokal sudah resmi gabung tim Ayam Kinantan Setelah Guntur Triaji dan Hamdi Sulakini Munadi dan Dari Rahman ikut diresmikan Setidaknya para pemain baru PSMS Medan punya pengalaman berkiprah di kompetisi kasta tertinggi Menurut Andi Maher kemungkinan pemain lokal masih akan bertambah karena saat ini masih proses negosiasi Menurutnya negosiasi dengan pemain lokal untuk mengisi posisi gelandang dan penyerang sayap Selain pemain lokal PSMS Medan juga kini tengah mengincar pemain asing baru untuk putaran kedua nanti Mateyu Souza dan Kim Jin Sung sudah resmi dilepas karena tidak masuk dalam skema pelatih Sebelumnya penyerang PSS Sleman asal Ukraina Yevhan Bohashvili Santer dirumorkan akan gabung PSMS Medan Kini PSMS Medan dikaitkan dengan Jose Adolfo Valencia Arecea Jose Valencia merupakan penyerang asal Kolombia yang kini berusia 31 tahun Jose Valencia sempat tergabung dengan Akademi Sepak Bola Independiente Santa Fe di awal karirnya Berkat kemampuan olah bola Jose Valencia yang mumpuni membuat dirinya kemudian tergabung dengan Timnas Kolombia U20 Jose Valencia kemudian membela Timnas Kolombia U20 yang bermain di Piala Dunia U20 di tahun 2011 Timnas Kolombia saat itu diisi James Rodriguez, Santiago Arias, Dufan Zapata dan Luis Muriel Jose Valencia torehkan satu gol dari lima laga bersama Timnas Kolombia di Piala Dunia U20 Usai gelaran Piala Dunia karir Jose Valencia tidak seperti James Rodriguez maupun Dufan Zapata yang bermain di Eropa Jose Valencia hanya bermain di Amerika Serikat, Argentina, Venezuela dan Portugal Terakhir Jose Valencia bermain untuk kontestan kasta tertinggi Liga Myanmar Yangon United sejak Juli lalu Kini Jose Valencia sudah resmi berpisah dengan Yangon United Hal tersebut diberitakan langsung melalui unggahan Yangon United di media sosial Bersama Yangon United Jose Valencia sukses torehkan tujuh gol serta satu asis dari delapan pertandingan Melihat kiprah serta pengalamannya, Jose Valencia sangat layak untuk jadi penyerang baru PSMS Medan Siapakah yang akan jadi pemain asing baru PSMS Medan Jose Valencia atau Yevhen Bohashvili? Lelah sehingga Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton